Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan Mr. Andi Dan kita adalah The Earth Terima kasih Mr. D Oke guys, jadi akhirnya gue udah sama ownernya nih Bapak Andi, Mr. Andi, Bro Andi Punya kijang super ceper banget ini Jadi ini kijang full custom ya guys Jadi gue pengen nanya-nanya nih Kita ngomongin, kijang tuh udah jadi sebuah kultur ya Ya, ya Udah jadi kultur dan Sekali lo udah suka, bakal kecebur gitu ya Makar cinta banget gitu Cinta ya Dan sayang banget Jadi gue pengen nanya langsung nih Om, pertama kali main kijang kapan om? Saya kurang lebih tuh 2 tahun yang lalu lah 2 setengah tahun yang lalu ya mulai-mulai kijang, ganti kijang Dulunya saya di Korola om Korola ya? Iya Oke, berarti ini kijang pertama atau ada kijang lainnya? Ini kijang pertama kebetulan Dulu sempat sih, zaman dulu sih orang tua punya Tapi kalau untuk saya pribadi ini kijang pertama gitu Terus, ini kan udah modif nih om Pertama kali main kijang kenapa langsung ya modif? Kenapa nggak yang dari standar dulu terus kita modif lagi? Atau emang om akhirnya ngambil yang kemarin yang satu lagi yang ungu itu buat dimodif sendiri? Atau gimana nih? Kebetulan sih ini waktu beli emang sudah Setelnya udah modif gitu Jadi istilahnya emang beli udah setel begini Tanpa saya ubah gitu istilahnya tuh Istilahnya gitu Jadi istilahnya tanpa kijang 87 Tampilan apa, kijang tua tapi tampilan muda gitu Iya Pertama berarti mudanya ini karena mungkin pertama lampu depan udah pake grand ya om Iya grand, lampu depan, grill, udah grand istilahnya Vamper juga grand ya om Grand, spion udah ganti, apa ya itu, Mazda kalau maksudnya apa Oh, spion Mazda ya Viper, sunroof Wipernya jadi ini guys, si washernya tuh airnya udah, keluarnya langsung di batangnya Udah nggak ada, disini jadi lebih chef aja lebih rapih gitu ya Udah tutup ya, terus liat, kalau liat nanti ada B-rollnya Di handle pintu juga udah Jadi tarikan ya omnya udah lagi Iya, iya, jadi istilahnya Lalu sama lubang bensin udah diapu Lubang bensin yang paling unik banget sih, nanti kita tunjukin deh Terus, jadi intinya gini Si Om Andini awal dateng kesini karena kemarin moonroof masalah ya omnya Ah, masalah Moonroofnya masalah, jadi Jadi, ijang nih menurut gue sih emang styling buat customnya begini ya Jadi, cember Biasanya peleknya mercy kalau ijangnya Jadi, lubang 5 ini ganti PCD atau adapter om? Iya, adapter, pakai adapter ini Adapter, berarti ada lubang padang lupak ya Oke, jadi pakai bantu adapter jadi lebih pas ya ke vendornya ya Iya, nggak terlalu masuk terus Dari om beli, yang dirubah apa aja nih? Kalau dari pertama beli saya belum ada yang dirubah Udah emang tampilan di jenis-buah full begini ya Udah full begini ya Soalnya emang Ini bangunnya niat sih Kalau kata gue niat Tarikan bensin dipikirin Tarikan bagasi dipikirin Jok, ini jok pakai apa ya omnya? HS kalau masalah ya Oh ini joknya HS ya Ah kalau masalah Karena jadi mobilnya ini, ijang ini udah rasa Alphard guys juga Karena udah captain seat Terus, apa lagi yang gue suka ya? Sofa, udah full sofa ya joknya Terus kalau ngeliat dari tata-tata dikit Tuh Pernah warna umu kayaknya mobilnya? Gimana? Mobilnya pernah warna umu nih kayaknya Kayaknya sih pernah kayaknya Soalnya yang ngelotok-ngelotok Iya ada ngelotoknya warna umunya ya Tapi emang mobil Cirebon berarti? Mobil Cirebon Aslinya ini Majelengka Asal udah atas tambah pribadi Udah atas tambah di kaupaten Cirebon sekarang Oh Tadinya ini mobil Majelengka nariknya Mobil Majelengka ya? Iya Ini keren sih Terus nih rencana Mau ada jambornya atau gunung? Nanti Ya rencana sih kemarin ada acara mau kumbarnas Tapi berhubung kayaknya covid Jadi Oh diundur ya? Oke Covid iya biasanya Berarti emang kalo Yang udah pecinta Kijang tuh solid banget ya umunya biasanya? Solid banget Karena klub Kijang juga istilahnya kan sudah banyak sekarang Kalau om sendiri di klub mana nih? Saya di Kijang Indonesia Sociality KIS Oh di KIS ya? Kalo KIS itu Domicili nya di Cirebon atau di Uang? Ada di rasional Tapi Cirebonnya ada Biasanya kita kumpul di daerah sumber Kalo malem ini Oh kumpulnya sumber ya Asik sih pengen banget sih gue main-main tuh Karena lambat-lambat akhir-akhir ini udah berapa? Ini om Kijang ke tujuh disini berarti Oh Kijang ke tujuh? Kijang masuk? Setahun Setahun ini Kijang banyak banget Terakhir sebelum ini ada Kijang Super juga yang Spectrum tuh Kalo itu yang OEM gitu Yang warna putih tau Iya sama yang putih pintu tiga tuh Nah pintu tiga juga Jadi ini pintu tiga asli om ya Pintu tiga asli cuma tampilan muda gitu Tampilan muda Jadi kayak kaca juga dibikinnya jadi Di sealer gitu ya Aslinya kan di sliding Sliding Kita tutup langsung Jadi ini udah Kijang yang dimudahkan Udah dipermak lah ya Udah ga ada standarnya lagi nih Kijang apa ya standarnya? Atop doang ya? Eh atop juga udah ada standar om Udah ga ada standar ini Udah ga ada standarnya mobil Udah ga ada standarnya mobil Udah ga ada ini Pintu tiga intinya ini pintu tiga Tapi tampilan muda gitu Tampilan muda ya Oke oke Terus om Setelah punya Kijang satu nih Jadi kepengen terus ga sih nambah Kijang om? Kalo kepengen sih Pengen sih koleksi Kijang istilahnya Ya istilahnya ada Kapsul FKM Tapi ya istilahnya kan kita harus Bikirkan antara hobi sama keluarga Asik Kalo pandangan setelah ini Kijang om? Apa? Ini kan termasuk Kijang Langkah ya Ya Iya Pandangan om nih Karena om udah punya Kijang Langkah nih Setelah ini pengen Kijang apa om? Kalo emang harus diperbolehkan dan dikasih rezeki buat beli Kijang Kalo saya sih pengennya sih Kijang Grain yang awal Grain awal ya? Iya pengennya Biar mau dipelagi CPR gitu Pengennya sih Karena lebih bagus Grain itu meskipun tua Tapi kan AC udah double kalo Grain dulu Iya double lower Oke berarti Grain selanjutnya Grain Tapi kalo yang ini dipake harian om? Ini paling satu minggu sih kalo pake Oh satu minggu Kalo untuk kerja gitu Kami gak pake istilahnya Oh Karena mobilitas kalo dijalan macet Kalo motor kan lebih cepat Oh jadi emang ini mobil simpenan ya? Mobil simpenan Seatu minggu kita pake kalo untuk kemana-mana Berarti punya ini udah 2 tahun? 2 tahun, 2 tahun setengah kurang lebih 2 tahun ini udah dibawa kemana aja? Paling jauh Saya pernah ke Ruwakarta, Jakarta, Bandung pernah Istilahnya Terus Medan Ya asyik kita ada milih 3 Cipun sering Sering ya Paling jauh ya Jogja paling jauh ya Jogja paling jauh ya? Gak ada masalah tuh om mobil Gak ada masalah cuma harus pelan Karena CPR Hahaha Tapi ini kalo diliat-liat Ini mobilnya sebenernya lebih tinggiin ya gue? Gimana? Aslinya bisa lebih CPR lagi ya? Aslinya bisa Cuma segini aja udah nyiksa Udah nyiksa Kalo kalian liat platomor belakang tuh guys Itu pertanah udah dikira banget Karena taruh di bawah ya platomor Iya, pertanah di bawah Kemarin tadi itu KWRN pake kawat gitu ya Jadi kita akhirnya pakein di sini biar lebih kuat Terus Sunroof juga udah ga ada bocor Eh Moonroof udah ga ada bocor Kira-kira apa nih om? Nextnya om? Mau diapain lagi om? Nextnya paling kalo pengen ada uang sih Saya pengen krok total lagi di chat ulang lagi Gak lebih cicerol Gak kan? Gak lebih cicerol Soalnya sisanya sih sebenernya mobil bangun ya Pas awalnya tuh beneran deh Gue serius Ini orang niat banget yang bangunnya Niat emang? Niat Niat Dan semua dipikirin lah Buatnya buka jok Buatnya Pak Semua dipikirin Terus emang ke satu tipe gitu Itu niat banget bikinnya dan rapi banget Waktu itu udah ada di video sebelumnya guys Niat aja Nanti ada di B-roll juga Itu dia rapi banget Dan pernah ada masalah om? Gak ada Gak ada Gak ada kalo masalah sih gak ada Untuk kendala mogok itu gak ada Gak pernah Gak pernah ya Masalahnya paling kalo ada lubang aja Karena pendek ini mobil Harus hati-hati gitu Nyangkut gitu pernah? Nyangkut gak pernah Oh nyangkut gak pernah ya Miring-miring ya Berarti udah terlatih nih Cuman kalo kemana-mana emang harus Pelan gitu Berarti pas lagi jaman Corona Ceper-ceper juga? Enggak kalo itu jaman dulu gak Berarti ini pertama kali ceper Langsung dikijang Iya dikijang Soalnya Karena kijang nih nyeperinnya Agak-agak Butuh trik gitu Iya Ini sasis aja udah dicoak ya setahu aku ya Iya Sasis coak Soalnya kalo gak dicoak sasisnya tuh Mentok ke gardan guys Jadi ini udah Celup-celup gini yaudah Sasisnya udah bukan buatan Toyota lagi Udah bengkel kalian aja Terus yang gua suka lagi di mobil ini Ini kan Elektrik banyak ya Om Iya Udah pake audio Core window Core steering Core steering Sebagainya Akinya kuat Om? Kuat Gak pernah ada masalah? Gak ada, gak ada masalah Tapi Kalo manasin gitu harus setiap hari atau gimana Om? Kalo manasin paling saya 3 hari sekali Paling mungkin 2 istilahnya Iya 3 hari sekali Iya Kalo seminggu mungkin agak Lama gitu dikocok dulu Iya Tapi itu Dalam artian gak pernah ada? Gak ada, kalo untuk kendara gak ada Untuk kendala sih gak ada Untuk starter gak ada Cuman emang harus 3 hari sekali beda kalo mobil baru Ngurut kabelnya udah bagus ya Iya Ini bangunan dulu emang di Cerbona atau dimana ya Om? Kayaknya sih ini di Majalengka Oh di Majalengka ya Orang Majalengka ini aslinya Jadi mungkin di Majalengka Ya soalnya sebenernya sih gak ada masalah Bangunannya cuma emang di Kemarin di Munrova aja nih Makanya siap mandi kesini ya Itu Jadi ini mobil sebenernya udah Oke lah Buat custom sih gila sih Dan cepernya sih Ya Masih gak begitu-begitu cepernya lah Karena untuk kepakaian sih Masih buat di Bisa ke Jogja sih hebat sih Om Bisa Asal pelan gitu Berapa jam Om? Ke Jogja? Hampir sembilan setengah lah Karena lama gitu Sembilan setengah ya Nah kita main santai sih Istilahnya kan normalnya Tujuh kalo gak salah Tujuh utam ya Ini karena Karena main santai Istilahnya Berhenti-berhenti Berhenti-berhenti Tapi kalo menurut Om Kijang kan Banyak ya Pake Kijang Modif Kijang banyak Dengan gaya-gayanya masing-masing itu Menjadi pengelompokan dong Apa? Semoga berbaur Kalo menurut Om? Kalo Kijang menurutnya berbaur ya Istilahnya Dengan berbeda komunitas juga Masih tetep Ini Kijangnya gitu ya Soalnya kan Kijang udah bikin tinggi Iya Ada yang cepat Abis Ada yang ngorihan gitu kan Satu Kijang sejuta saudara Iya bener-bener Terus yang saya seneng tuh Kalo pake Kijang pasti Kalo ketemu yang modif lagi Kelakson gitu ya Nah iya Kelakson saling nyapa gitu Asik banget sih Jadi Kijang ini Kalo dimotor udah kayak apa Pespa kali ya Om? Iya Pespa Ada yang ngobok bantuin Iya 70 Pespa ya Solidaritasnya kuat gitu lah Soalnya ini salah satu mobil juga Yang setelahnya di Indonesia Membantu banget sih Maksudnya Karena kan ini Mokotor lamanya Indonesia ya Indonesia Temannya Indonesia dan Jampannya Yusuf kalah Kalo gak salah dulu tuh ya Kerjasama Indonesia Jepang Kijang Indonesia Jepang Jadi kan kerjasama Indonesia Dan Jepang Jadi Kijang kan Kijang Menurut Om nih Harga Kijang Misalnya taruh kata 5 tahun lagi gitu Bakal naik gak Om? Kayaknya sih bakal Bakal naik Misalnya kayak Om nih Misalnya 2 tahun lalu ngambil berapa Udah ada yang nawar di atas itu Saya waktu pertama beli aja seminggu Baru seminggu beli Sudah ada yang Nawar lebih tinggi Udah lebih tinggi ya Lebih tinggi Ada yang suka gitu Bener guys Jadi kalo kalian yang mau invest Udah bisa lah ya Kijang ya Kijang kecuali Kijang Innova itu masih rugi Pokoknya Kijang masih kotak itu Tentu Oke guys Jadi Obrolan tentang Kijangnya intinya begitu Kita akhirnya udah ketemu nih sama owner langsung Dan gue udah cheat and chat Sedikit Sedikit banyak Tentang Kijang yang lama-lama kayaknya gue pengen beli Kijang juga sih Kijang kotak sih asik banget sebenernya Jadi Kalo kalian krok nih Keliatan gitu loh Yang buatan pabrik Dan yang buatan Udah karoseri gitu Tapi Buat tahun Di belomnya 87 ya? 87 ini? Tahun 87 karoseri Rapi banget Ini udah full press body Dan emang Dibikinnya secara profesional ya Jadi menurut Aku sih Mobil ini sih Mobil langka loh Udah harus disimpen ya Pintu 3 Apalagi pintu 3 Ada juga pintu 4 kan om ya? Yang pintunya Kupe nya sebelah tuh kan ya? Pintu 4 Pintu 5 ya? Ini yang paling jarang sih Jadi Oke Jadi om Andi Makasih om Diki Jadi Ditunggu lagi nih Project-project selanjutnya Katanya kita mau di krok Abis nih mobilnya Nanti kita lihat Dosa-dosa apa aja Yang didalik chat ini Jadi jangan lupa juga guys Kita punya 7 Instagram link Yang ada disini Jangan lupa juga 50k subscriber Gue mau hancurin civic gue guys Dan Om Andi Instagramnya apa nih? Barangkali punya Instagram Andi Arief Pudin Nah langsung aja di follow guys Nanti ada di bawah ya Di bawah Biar kita bisa bareng-bareng Dan Komunitasnya juga kita support juga Nih Hijang Indonesia Society ya om ya? Thank you juga nih buat art nih Yang udah Istilahnya Renault Sanruk Harus dong daripada Hujan-hujanan Kalau mobil itu kan Kepanasan nggak kepanasan Hujanan nggak keujanan Kalau ini kemarin Kehujanan masih kehujanan Jadi Harus dirubah Oke Jadi guys Thank you for watching Today Topik Guni dulu And Be the best on earth See you guys Bye 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 Web Bye Bye Terima kasih telah menonton